Ya, kombang mami nesan. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Nah itu Bang Sadam jangan coret-coret ya. Jadi hari ini kita masuk ke yang latihan bab 5. Bang kan udah habis tuh bab 4-nya, minggu semalam ya. Giri-giri kemarin tuh. Karena giri-giri terakhir udah ngenjain aku yang kemarin. jadi kita sekarang masuk yang bab limanya nah bab lima ini ya biasa lah dari atas aja lah gak usah dari kelang-kelang ya satu-satu semua gitu jadi kita belajar santuy aja yang penting semua kedapatan gila jadi kalau misalnya kira-kira ada yang baru masuk tuh kan bang aku gimana bang telat nih ya gak apa-apa kalau misalnya mau ngikutin kelas kita ya dari youtube juga ada kan semua pertemuan tuh aku rekam kan ini kan kayak ini aku rekam nih terus aku upload youtube jadi selama pembelajaran direkam terus dia upload youtube kalau misalnya entah ada kelupaan materi atau gimana apa yang dijelasin ya apa yang di ini ya nah bisa tengok youtube disitu juga udah aku bagi gitu ada kayak playlistnya gitu kan playlist kata-tata bahasa playlist kosa-kata playlist kanji gitu gitu ya gila jadi jangan lupa seperti biasa nonton youtube like, share, share, dan komen kalau ada pertanyaan hidupkan lonceng supaya mendapat notifikasi dari video pembelajaran kita oke yang bungki yang pertama coba dari bang arfi ardianto ada gak bang ya coba baca yang pertama itu ada bang arfi orang ya gak ada ya oke kalau gak ada aku lewatin ya kak nur syarifa kak nur syarifa hai oke namun satu kak artinya gimana tuh kemarin saya pergi ke kyoto oke ya jadi partikel E disini kemarin tuh kan yang udah aku jelasin di bab 5 kemarin kalau yang udah lupa liat aja di youtube tuh kata bahasa cari yang bab MNN 5 gitu ada itu ya jadi partikel E kemarin ini untuk perpindahan tempat misalnya dari Tokyo gitu nah kalau misalnya ada kayak perpindahan tempat tuh kan dia kata kerjanya misalnya gitu ya misalnya ada kata kerja perpindahan tempat biasa kalau di buku itu dijelaskan ikimas kimas sama kairimas nah di buku itu masih dipakai tiga kata kerja itu ikimas kimas sama kairimas nah biasanya tiga kata kerja itu tuh kawanya si E nih partikel E kenapa? karena tiga kata kerja itu kan menunjukkan perpindahan tempat kalau kita pergi kan dari satu ke satu kalau datang gitu lah jadi nanti kalau misalnya mau jelasin lagi tinggal tengok di youtube ya jadi perpindahan tempatnya gitu makanya disini kalau kita mungkin lebih enaknya ya ngertikan di bahasa Indonesia ke gitu ya watashi saya Tokyo Tokyo eh Tokyo Kyoto ya jadi ngertikannya dari sini watashi baru nih ke belakang pergi ke Tokyo gitu jadi ini E nya itu kan E aja lanjut yuk yang nomor dua itu siapa? Bang Alif Atana ada? Bang Alif Atana siapa? ada? coba Bang Alif yuk nomor dua Bang Alif saya pulang ke rumah menggunakan taksi oke jadi watashi taksi nah kalau di yang bungke ya bungke yang kedua ini partikel gunanya untuk apa kemarin? untuk sarana untuk alat dan sarana gitu misalnya kita pulang naik apa nah lebih ke kendaraannya misalnya pulang naik mobil pulang naik pesawat pigi naik mobil pigi naik pesawat apalagi misalnya datang dengan kapal laut dan sebagainya jadi setelah kata alatnya itu misalnya kapal laut kan kuning jadi setelah kuningnya itu katakan partikel di nah kalau ada partikel di depan kuning berarti menandakan bahwasannya kuningnya itu si kapal lautnya itu sebagai alat untuk kata kerjanya kata kerjanya apa? ikimas kakimask kairimas gitu ya jadi watashiwa saya dari ke belakang pulang ke rumah nah karena disini alat dalam bahasa Indonesia artinya dengan 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 traksi kan dengannya kita itu kan bahasa Indonesia nulis untuk alat itu kan nulis untuk alat eh nulis dengan pulpen pigi dengan mobil kan gitu artinya dengan lebih enaknya yang nomor tiga yuk bang kak khoironisa nih kak khoironisa oke kalau gak ada kak koni kak koni kak koni ada kak koni yuk nomor tiga yuk nomor tiga watashiwa kato kuto nihonye ikimasta kimasta bukan ikimasta nihonye kimasta oke artinya gimana? saya datang ke Jepang dengan keluarga oke bisa juga ya saya datang ke Jepang dengan keluarga nah kalau di Bungke yuk tiga ini itu dia patikel to yang artinya kalau bahasa Indonesia mungkin bisa bersama bersama atau dengan sih juga bisa tapi kalau mungkin lebih enaknya bersama misalnya pergi bersama orang tua pergi bersama keluarga pergi bersama anjing kan gitu soalnya ini kan dia gak mesti manusia aja boleh juga hewan gitu kan jadi boleh inuto juga boleh kazokuto juga boleh tomodachito juga boleh kata siwa kazokuto gitu ikimasta jadi disini fokusnya kayak patikel to nya dia pikir dengan siapa misalnya dengan keluarga atau bersama keluarga jadi keluarganya dulu kazoku baru tahan patikel to menandakan dia melakukan kata kerja bersama si kazokunya iwatashi saya kimas datang ke Jepang bersama bersama atau dengan keluarga oke lanjut yang ada hubungnya yuk nomor satu bang pati ada momad pati hatian ada bang pati hatian yuk mau coba nomor satu bang pati asit asita asita dokko e iki ikimas k bawahnya narah narah e ikimas artinya gimana belum tahu soalnya saya masih pemula banget pergi ke narah pergi ke narah iya besok pergi kemana besok pergi ke narah pergi ke narah oke lanjut ya nama duanya mbak rado itu hai nichi obi dokko e ikimas tak dokko e ikimas en desta hari minggu pergi kemana tidak pergi kemana mana oke betul lanjut nomor tiga gimana tuh si siapa ya lanjutnya kak rengita kak rengita kak shinkan kak ikimas artinya dengan apa pergi ke tukyo dengan shinkan seng oke lanjut ya nomor empat bang sami bang sami saya 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 ya dari to tokyo ikimas dengan siapa pergi ke tokyo dengan saudara yamada oke oke lanjut yuk nomor lima bang suri andi ada bang suri andi oh ya nomor lima yuk itzu nihone kimastaka hanggatsu hanggatsu nijugo 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 kimastaka ya nijugo 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 kimastaka oke sanggatsu nijugo nijugo kimastaka artinya datang bulan tiga ya bulan tiga tanggal 25 oke lanjut yang nomor enam bang ardi bang ardi bang ardi gimana ada bang ardi tanjobi wa itzu desuka rokuyu rokugatsu jyusan nichi desu hari kapan ulang tahunnya bulan enam tanggal tiga belas oke kita lanjut ke yang nomor kaiwan ya kaiwan aku belum kita pilih kain kain sahaja Terima kasih. 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 Saya pulang ke negara asal di Minggu. Oke, lanjut bawahnya, Kak Khoibusa. Kak Khoibusa, yuk. Ada, Kak Khoibusa? Kalau nggak ada, Kak Adik, Kak Adik. Saya pulang ke negara asal pada minggu depan. Oke, yang bawahnya lagi, Bangkoko, Bangkoko. Hai. Hai, Sensei. Kapan kamu pulang ke negara kamu? Oke. Oke, jadi kayaknya kita sampai situ dulu lah ya. Biar minggu depan kita hampir ya. Sampai Renshubing. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sensei. Apa itu? Ya, boleh? Apa itu? Ini kalau di luar, oh nanti deh, nanti deh. Di luar pelajaran aja nanti. Ini aku stop dulu ya. Aku stop dulu recordnya ya. Oke. Jadi, selamat menikmati. Terima kasih. hte mohon points. Sampai jumpa lagi ya subway ini. Tai dirang-maha nanti deh. Terima kasih. Asul- Sampai jumpa lagi ya. Bye bye. selamat menikmati